Tiba-tiba pintu kayak Buar Lu, lu Dispikir ke ruang tangan malem-malem Tiba-tiba ada Buar Kayak ada orang yang mendang Balik lagi di Youtube channel gue Ada ToraTV Geng Ya di video Episode Malam Jumat kali ini Si Tora Telling Episode yang sekarang Gue mau bahas tentang Santet Apa sih Santet Kebetulan disini Gue mau cerita kayak Pronoma experience gue Gue pernah nyalamin Oke, oke jadi gini Sebelum gue cerita Silahkan subscribe dulu channel gue Ketan dengan kalian subscribe Ngebantu banget channel gue Baik lagi Nah Kita mulai si Tora Telling episode Malam Jumat kali ini Oke Gue kalau ngomongin Santet Gue ceritain awal dulu ya Gue tinggal di Banten Gue tinggal di daerah Yang mungkin Orang-orang tuh mikirnya Buah Banten Banten tuh kalau Bantu Santet Ilmu 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 Hitam Atau apapun Tapi Gue disini emang Enggak Menapiskan Itu semua sih Kayak Ya Itu emang Fakta yang udah terjadinya Emang ada Sebagian yang kayak gitu Dan Ya Untuk sebagian juga Ada yang biasa aja Tapi Gue tinggal di lingkungan Yang emang Enggak Jauh dari hal-hal Debus Santet Dan hal wistis lainnya Yang Ya mungkin orang Memikir itu Diluar dari Kebiasaan orang Normal gitu Oke gue ceritain Pengalaman gue Tentang Santet Gue Salah satu Orang yang Kena jadi Korban Santet Ini serius Gue ceritain Mungkin yang kenal Gue Dari SD Sampai Kuliah tuh Si Tora tuh Gak bisa Kena dingin Si Tora tuh Gak bisa main Kepuncak Si Tora tuh kayak Gak bisa beraktifitas Kayak kepanasan Kedinginan Atau gimana Karena Tora tuh sering Bentol-bentol Langsung disini Bongkak Disini Bongkak Disini Gue selama Hampir kuliah Umur Sampai umur Kuliah tuh Kayak 20 tahunan gitu Gak ngerasa Itu Itu kayak Itu kayak penyakit Sebenernya gue mikirnya Oh itu penyakit kali ya Tapi gue lama-lama Gue mikir Ini gue Ngeganggu banget ya Ini Gue mulai merasa Kayak gitu Di umur Udah Semester akhir kali ya Kayak semester-semester 7 atau semester 6 Gue cerita sama Mama Sebenernya bukan Cerita sama Mama sih Mama yang cerita Kepunuhan gitu Tora Ada si Bapak ini Itu kakinya gak bisa gerak Ternyata gini Nah itu Ada Ada yang miring Kempel di kakinya Tora kenapa Bentol-bintol mulu Coba yuk Tora juga ada periksa Nah gue Disitu kayak Masa sih Tora Kenapa Kena santep Tora kan gak pernah Punya masalah Dengan orang Let's say Gue Kayak Gue emang Punya Oke gue ceritanya Gue punya pengalaman Kayak bokap gue sakit Itu Kayak sakitnya Juga gak wajar Sekarang bokap gue Udah gak ada Bokap gue udah meninggal Dia Kalau secara medis Dibilangnya sih Ada Kayak Jantungnya tuh Entah itu ada bercak Ada Ada pembengkakan Atau apa Tapi Yang anehnya Kalau udah sampai Ke rumah sakit Pas udah mau diperiksa Dan tinjak lanjutin Itu hilang Tapi kalau misalkan Kayak cuma tahap Ngobatin Abel tahap Pemeriksaan Itu ada Dari situ gue mikir Apa aja mungkin Kena Gue nyebut bokap Aku kan Apa aja mungkin Kena Terus Gak menutup Kemungkinan gue juga Kena Karena bentol-bentol ini Juga makin lama Gak wajar Ya udahlah Gue Manggil Bu Ustadz gue Akhirnya gue bilang Gue tinggal di daerah Yang Sangat mudah Menemukan Orang yang bisa Dengan ilmu Yang kalian sebut Santet Dan Yang kebetulan Yang gue temui ini Adalah orang yang Emang Bisa Ngobatin gue Dengan Dengan ilmu Dengan Surat-surat Yang bisa membuat Gue terbebas Dari Santet itu Nah Gue itu Gejala yang gue alamin Pas santet itu Yang gue rasain Gatel-gatel Bentol Di ujung rambut Sampai ujung kaki Kasarnya gitu Kayak Kayak Lu gak Gak bisa Kayak namanya Ngerasa ganteng sedikit pun Karena itu Kayak bekak Dimana-mana Bentol Dimana-mana Kalau lu Kediatan sedikit Itu kalau Lu mau ada sesuatu Tiba-tiba bentol Terus tiba-tiba Kayak Lu ngerasa gatel-gatel Pernah gue sampe Pas mau perform Pas gue ikutan Lomba Bita wisata Itu kayak Bentol-bentol Gue kayak Aduh Ini kenapa Gue sampe panik Gue minta panit Dia tolong Pelin obat Ini Karena gue cuman Pake Misalkan Insidal Gue cuman Bisa pake Insidal Biar bisa Hilang Bentol-bentol Tapi Setelah gue Beratung Dengan Bu Ustadz Yang ini Gue ditanya Gue dipegang-pegang Bentolnya Terus Gue gak Nyangka Ibu Ustadz Itu ngomong Ibu A Itu siapa Dia nyebutin Salah satu Kriteria Itu siapa 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 Bu Itu Yang ini Yang ini Menyebutkan Lokasi Kenapa Itu siapa Terus Mama Gue ngejelaskan Itu adalah XXNS Gue gak mau Menyebutin Disini Itu siapa Mama Kenapa Ya Allah Kata dia Ibu Sing Sampet aja Terus Dia menjelaskan Panyol Intinya Gue Harus Tetap Berbuat Baik Sama Orang Jangan Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Lagi Gitu Ya udah Istirahat Nanti Nanti Gue tuh Dikasih Gaya Garem Air Kelapa Sama Gue Harus Baca Ayat Kursi Dan Ada Part Tentu Untuk Hidu Ada Part Tentu Yang Mama Gue Cuman Yang Bisa Terus Gue Dioles Di bagian Bagian Terus Vila Itu Ajaib Banget Tiba Tiba Gue Gak Pernah Lagi Yang Namanya Bentol Alhamdulillah Alhamdulillah Gue Gak Pernah Lagi Bentol Sampai Sekarang Sampai Ketik Ini Itu Mungkin Udah Jeda Tiga Tahunan Gue Gak Pernah Lagi Bentol Bentol Gue Gak Pernah Nyalami Lagi Yang Namanya Apa Tuh Kalau Orang Bila Kaligata Gimbal Atau Aliyah Bicu Aca Dan Gue Nyangka Ternyata Ini Salah Satu Namanya Teluk Itu Teluk Caruluk Kalau Si Buse Ngomong Ini Teluk Caruluk A Jadi A Caruluk Itu Apa Ya Kolang Kaling Kalau Kalian Bikin Kita Gatuh 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 Gitu Disini Kayak Oh My Gatuh Mama Gue Baik Bapak Gue Baik Gue Juga Insya Allah Selur Melakukan Hal Baik Apalagi Setelah Buster Ngomong Jangan Berbuat Ini Banyak Orang Yang Syirik Sama Keluarga Kalian Apa Ya Pokoknya Gue Ngerasa Yaudah Gue Bersyukur Punya Keluarga Yang Baik Baik Sampai Disirikin Sama Orang Lain Sampai Dilakuin Hal Hal Yang Kayak Kayak Gini Kayak Menurut Gue Ini Kayak Lu Gak Bisa Kenain Kemana Terus Tiba Tiba Kenain Kemua Lu Gak Lu Bisa Bun Oblah Alam Sob Ya Kayak Dia Mau Kebuka Gua Ngasih Gue Gak Bisa Karena Katanya Mamah Gua Rajin Mereka Ibadah Sholat Dan Gua Emang Aku Nakal Gua Sholat Nggak Terjaga Dan Gua Mikir Disitu Emang Ini Sudah Tukuran Buat Gua Gua Juga Bersubah Jadi Lebih Baik Dan Gua Ngerasa Yaudahlah Yaudah Gak Bapapah Kita Cukup Wajah Jadi Santet Itu Buat Gua Sudah Kayak Emang Di sekeliling Gua Orang Dengan Kemampuannya Ada Jadi Kalau Gua Ingat Dosa Gua Bisa Ngapain Gua Tinggal Kasih Foto Tapi Gua Mikir Kayaknya Kalau Emang Gak Kepepet Jangan Dih Buat Gua Kayak Yaudahlah Kepikiran Untuk Melakukan Santet Ke Orang Di Sekitar Yang Jahat Gitu Kayaknya Gua Masih Punya Cara Lain Yang Lebih Terhormat Gimana Cara Santet Ya Kalian Datangin Aja Dukun Dukun Kalian Ya Kalau Gua Si Kemarin Karena Gua Perobat Karena Gua Jadi Korban Karena Gua Pengalaman Ya Gua Udah Ngeliat Dukak Gua Kayak Itu Karena Dulu Kata Mama Pernah Banget Tengah Malem Tiba 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 Pintu Lu Lu Dispikir Ke ruang Tengah Malem Tiba 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 Masih Kecil Tapi Semenjak Dari Situ Buka 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 Karena Ada Yang Dilan Carasanya Kayak Nanem Nanem Suatu Barang Di Bawah Di Bawah Daerah Rumah Di Buka Buah Di Buka Dapat Ceritanya Di Bawah Pohon Jambu Di Bawah Pohon Jambu Yang Sering Buka Buka Buah Itu Nunggung Kalau Ternah Malam Bukak Bukak Sampai Bukak Sering Habis Waktu Ngobrol Dibawa Njambu Nah Kita Emang Sengaja Bikin Kek Kursi Gipeng Gitu Kursi Aduh Gua Gua Gatau Mau Cerita Apalagi Silahkan Kalau Kalian Yang Mau Cerita Juga Tentang Sante Tentang Guna Guna Tentang Apapun Punya Pengalaman Juga Cerita Sharing Disini Karena Oh Ya Booster Gue Namanya Booster Ada Wiyah Waktu Itu Dia Cerita Waktu Itu Dia Nolongin Gua Gua Bebes Dari Bentol Bentol Mas Kucur Badang Gua Sante Cura Terima Kasih Busta Juga Buat Teman Teman Semua Mungkin Ada Yang Share Berlaman Tentang Sante Juga Boleh Di Kolom Kelihatan Jangan Lupa Di Like Videonya Kalau Kalian Suka Kalian Share Juga Kalau Nasa Video Ini Bermanfaat Dan Tolong Kalian Juga Melakukan Hal Baik Kepada Siap Apun Jangan Kayak Mikir Kalian Hidup Tuh Bikir Orang Sakit Hati Karena Sakit Hati Bikin Orang Bisa Nekat Lakukan Apapun Contohnya Orang Yang Melakuin Hal Jahat Dengan Santet Sampai Keluarga Bu Dikirimin Hal Mistis Santet Jadi Berbuat Baik Pada Siap Yang Baik Masih Tetap Diganggu Sama Orang Lain Apalagi Kalian Yang Berbuat Jahat Bikin Kesel Orang Setuju Bet Terima kasih Yang udah nonton Videonya Sampai selesai Semoga Video ini Bermanfaat Sampai Kembali Video Situ Revealing Episode Selanjutnya Ini episode Malam Jumat Kalau Nonton Di Hari Lain Itu Sih Gak Tau Jadi Semoga Cukup Ngehibur Kalian Di Malam Jumat Ini Ini Gak Serem Serem Amat Kan Oh Setuju Gak Kalau Gue Bikin Cerita Serem Setiap Malam Jumat Kalau Setuju Boleh tulis Di kolom Komentar Ya Di AudituraTV Yeeeeng Jumat 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 Terima kasih.